Media, mengantisipasi perjalanan pasca lebaran, karena tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 1,5 juta orang sudah keluar dari Jabodetabek, dan tentu kita ingin bisa mengendalikan terus pandemik ini dan mengantisipasi terjadinya pelunjakan kasus, maka kami dari Kementerian Perhubungan dan juga hasil dari rapat koordinasi bersama semua unsur terkait termasuk dengan Satgas, TNI, Polri, dan Pemerintah daerah telah menyempakati untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain seperti yang sudah disampaikan oleh Profiku di paparan pertama tadi. Karena kami melihat dari survei yang kami lakukan, perjalanan pasca lebaran ini diprediksi terjadi lonjakan pada H plus 3 dan H plus 7 lebaran, atau sekitar tanggal 16 dan tanggal 20 Mei 2021. Nah tentu menghadapi hal tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah antisipasi yang tadi sudah disampaikan, yaitu meningkatkan tes random testing kepada para pengguna angkutan jalan, baik itu roda 2 maupun kendaraan pribadi, roda 4, yang nantinya tentu akan menggunakan berbagai akses jalan, baik itu jalan tol, jalan arteri, maupun jalan-jalan kecil lainnya. Termasuk juga yang sudah disampaikan tadi, karena memang Sumatera memiliki kecenderungan kasus yang meningkat, maka kita perlu juga mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan wajib testing rapid antigen atau jinus itu di pintu pelabuhan Bakauheni. Tadi sudah disampaikan oleh Profiku detailnya, dan untuk menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi mengenai penyelenggaraan random testing di angkutan jalan, baik itu di jalan tol maupun jalan nasional, akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi. Dipersilahkan Pak Budi. Halo, suara saya sudah ada, Bu? Ya, Bapak. Sudah masuk. Terima kasih, Bu Adita. Jadi, yang saya hormati Profiku, Bu Adita, dan juga rekan-rekan sekalian media. Saya akan menambahkan yang disampaikan oleh Bu Adita, bahwa betul memang masyarakat yang keluar dari wilayah Jabodatapek baik-baik menggunakan kendaraan angkutan umum, itu yang turun sampai dengan 86 persen, dan kemudian termasuk kendaraan pribadi yang menggunakan jalan tol itu juga turun sangat signifikan sekali. Dan dalam kesempatan ini mungkin saya menambahkan, bagaimana kalau kemudian performa untuk yang menggunakan sepeda motor. Kami melakukan penghitungan untuk penggunaan sepeda motor itu ada di beberapa tempat. Yang pertama di Ciasem, daerah Subang, kemudian di Ranca Ekek yang dari Bandung ke arah Kasik, berikutnya yang di Merak. Jadi tiga titik ini kami melakukan traffic counting, penghitungan untuk bagaimana jumlah kendaraan atau sepeda motor yang keluar dari aglomerasi di Jabodatapek maupun yang di Bandung. Secara umum, kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pada saat itu masih ada, belum ada pelarangan mudik, memang secara umum ada penurunan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019 untuk sepeda motor yang melalui tiga tempat ini. Sebagai contoh, di wilayah Ciasem, roda dua itu jumlahnya dari mulai pada saat pramudik sampai dengan ke saat peniadaan mudik, itu sekitar hampir 200 ribu kendaraan sepeda motor. Namun demikian, sepeda motor yang terhitung oleh kita itu bukan saja kendaraan sepeda motor yang memang mereka melakukan perjalanan pada saat peniadaan atau kemudian pramudik, namun ada juga perjalanan yang antar kecamatan di sekitar daerah-daerah yang kami lakukan penghitungan tadi di sekitar Ciasem. Jadi artinya sebetulnya jumlah ini bukan cerminan masyarakat yang melakukan perjalanan karena memang keluar dari wilayah Jabodatapek, tapi yang terhitung. Nah mungkin di antara sekian persen, itu adalah mungkin masyarakat yang dari arah Jakarta ke melanjutkan perjalanan ke arah Indramayu dan sebagainya. Kemudian, sebagaimana disampaikan Ibu Adita, saya akan mengusulkan kemarin perhatian rapat, bahwa untuk melakukan testing untuk kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang akan masuk ke Jakarta, kalau untuk yang dari arah Lampung yang di Bakaoni itu sudah final, kita akan melakukan di sekitar Bakaoni. Namun demikian ada usulan, di beberapa res area sebelum masuk pelabuhan dermaga Bakaoni juga akan dilakukan testing. Namun demikian ini sudah menjadi kewajiban atau maratori. Dan ini juga sejalan dengan surat edaran dari Satgas maupun dari Peraturan Menteri Berhubungan No. 13. Jadi semua masyarakat yang nanti akan kembali ke Jakarta, itu akan dilakukan pengetesan dengan menggunakan rapid test antigen. Kalau selama ini, itu menggunakan genus, kemudian ada juga rapid test antigen, namun demikian berbayar. Dan berikutnya nanti kita akan senenggarakan dari mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 sampai dengan nanti kebutuhan yang diperlukan.